penanggungan menilai ya siap kita tes hidup telinga oke siap siap ya hidup bibir kita bikin foto-foto video ya bikin video selfie apa sih melibatkan seorang anggota kepolisian di film film ini yang kedua adalah saya hanya pengen tanya kepada pacarnya anaknya Kangus perasaan waktu diangkat sama siapa seperti apa perasaannya kalau kalau bener-bener itu bukan di film itu seperti ya itu saja terima kasih terima kasih pertanyaan pertama saya jawab nanti mungkin yang akan menjawab karena ini preman preman itu sangat bersahabat sekali dengan polisi yang biasanya preman itu apa mengejar takut oleh polisi yang biasanya tapi di film ini bahwa polisi itu adalah harus melindungi preman supaya pensiun gitu sekarang jawaban yang benernya ini ada casting nggak bisa terlibat ya terlibat ya Alhamdulillah ya kita seksi dari penyelengsian itu sama Kang Tile yang lebih jelasnya nanti ya memang di waktu itu ada beberapa kabelsek yang dipilih ya dipilih sehingga beliau membuat suatu video saat masing-masing daripada kabel polisi tersebut ya kemudian ada satu saran yang kita sampaikan mungkin selama ini kita banyak nonton di film-film itu baik di BSK maupun di TV ya ada peran polisi dimainkan namun bukan posisi sebenarnya disitu ada kadang-kadang kesalahan yang dilakukan baik itu dalam pakaiannya ya tata cara SOP nya ya habis itu juga sikap tampangnya kurang ini juga sehingga waktu itu kita diskusikan dan Alhamdulillah setelah sekian lama diseleksi kepilihlah yang paling jelek atau paling ganteng paling jelek yang paling jelek ya sayang beneran waktu itu jadi dipilih ya terlibat ya Alhamdulillah intinya kita hanya memberikan pesan moral juga kepada masyarakat supaya sebenarnya tidak kepolisian itu minimal standarnya seperti itu pakaiannya seperti itu caranya juga harusnya seperti itu jadi tidak mengarang-ngarang dengan hal-hal yang konyol salah padahal bagus untuk mempunyai kinerja polisinya tetapi karena uniformnya tadi salah jadi kesannya tidak dapat sehingga ya Alhamdulillah kami mendapat kepercayaan dari MNC group ya untuk menjadi salah satu pemeran bintang tamunya di polisian waktu itu kami sebagai Kaposik Bandung-Wetan itu menurut saya tapi nggak tahu menurut Pang Tile nih yang penyeleksinya beliau ya Assalamualaikum kebetulan saya waktu dulu mau izin untuk lokasi sent untuk syuting ketemu Bapak habis itu Bapak kita mau syuting penemuan pensiun Wah mau syuting penemuan pensiun mau dong saya ajak Bapak mau mau yaudah Bapak acting pakai handphone habis itu saya pindah ke Kapolsek yang lain saya mau izin pening apa penemuan pensiun ajak-ajak dong saya Bapak mau mau tes Pak nih saya Kapolsek Bandung-Wetan aja bikin mau nggak mau ada empat Kapolsek yang kita seleksi casting dan Alhamdulillah Bapak Hidayatullah yang terpilih dan di preman pensiun itu nggak ada yang direka-reka ketika polisi ya polisi beneran Jendral Sudirman itu suapinya Kinasi itu beneran tentara Ekirani itu beneran tentara itu dia Garni Sun di Bandung dokter Subi itu beneran dokter jadi nggak ada yang direkayasa ya preman tuh beneran pereman Alhamdulillah dia udah sekolah tiga tahun di sel luakarta beneran pereman jadi emang kita tuh nggak yang dibuat-buat kayak di terminal itu beneran-beneran calon yang di terminal yang kita pilih jadi emang nggak ada yang direkayasa natural seadanya jadi nggak ada yang ganteng lah preman pensiun mana ada yang ganteng ya tapi banyak kita foto loh aneh saya untuk jawabannya kedua mungkin langsung ditanya baru saja disebutkan gantile ada fakta ternyata semuanya asli dan semuanya rata-rata beneran preman gitu jadi waktu kalau mungkin ada yang sudah nonton waktu diangkat saat itu Om Murad cepetin tidak ada beban gitu maksudnya kayak nenteng aja memang nontonnya bahkan karena memang beneran preman dan saya tahu itu gitu sempet kerasa itu seremnya natural gitu Om Murad bagus banget saya sempet khawatir kayaknya nggak acting gitu Om Murad gitu bahkan ketika ini gitu cut itu masih diangkat gitu bahkan Om Om ini acting aja Om jangan dibukul Om Caya sempet khawatir gitu sih ya secara acting jelas terbantu karena semuanya maksudnya meskipun preman-preman ini tapi itu tadi karena natural ya semuanya udah ngerti jadi bagus banget buat teman-teman mungkin yang belum nonton kan belum tahu ada adegan ini ya jadi perlu nonton Anda tapi serius bersama Kang Aris Nugraha kita sering sebelum syuting sampai setelah syuting target kita apa nih ya target kita penonton sebanyak-banyaknya penonton terus sedikasihnya aja targetnya nanti yang maha kuasa yang menentukan kalau kita kenapa kita punya target 5 juta penonton 5 juta aja gitu ya syukur-syukur kalau lebih kalau nggak sampai 5 juta juga nggak apa-apa kenapa 5 juta angka 5 juta itu ya doa merupakan doa karena dijanjikan oleh Kang Aris Nugraha bahwa kita all talent all crew akan bareng-bareng menangis di Mekah gitu umroh amin itu aja targetnya apalagi ya jadi menonton reman versiun berarti anda membantu kami untuk pergi umroh terima kasih ada lagi pertanyaan dari teman media ada target ke luar negeri mendistribusian filmnya gitu oh distribusi ke luar negeri ya karena ini juga pemainnya juga ada yang sudah dibawa ke luar negeri ke Malaysia ya tidak menutup kemungkinan film ini akan dibawa ke luar negeri karena banyak orang Indonesia yang ada di luar negeri mungkin itu ya ya sudah ada 120 ribu 120 ribu 318 orang 2 hari selama 2 hari oke terimakasih buat yang sudah nonton yang belum nonton ya nonton lagi ya eh yang belum nonton kemampu in ini 1 2 3 nggak bingin ini kita bikin foto-foto video kalau kita kena 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 iya boleh kita bikin foto foto video ya bikin video selfie ya masih agak jauh kita merapat-merapat selamat menikmati